Pemko Padang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang telah menetapkan tiga terbaik pemuda pelopor tingkat Kota Padang tahun 2020. Yakni juara satu diraih oleh Sebs Krianto, bidang kepeloporan pangan, utusan dari Kecematan Pau. Juara dua diraih oleh Oktavio Lina, bidang kepeloporan sosial, utusan Kecematan Padang Barat. Dan juara tiga diraih Muhammad Toha, bidang kepeloporan sumber daya alam, utusan Kecematan Lubuk Hilangan. Atas keberhasilan tersebut, ketiga pemenang diberikan hadiah. Masing-masing untuk juara satu uang sebesar Rp1,5 juta, juara dua sebesar Rp1 juta, dan juara tiga sebesar Rp500 ribu. Untuk pemenang pertama, hadiah diberikan oleh Sekda Padang Amasrul. Hadiah kedua diserahkan oleh asisten tiga, Didi Ariadi, dan juara tiga diserahkan oleh Kepala Dispora Padang Mursalim. Kepala Dispora Padang Mursalim mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemko Padang kepada pemuda-pemudi di Kota Padang yang berprestasi dan mempunyai inovasi di bidangnya masing-masing, serta kreativitas yang bisa bermanfaat tidak saja bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kepala Dispora Padang Mursalim. Terang barak di Indonesia, jadi pemerintah pertimbangannya untuk menghindari jangan sampai terjadi lagi penambahan kasus rata pelopor COVID, makanya konsepnya tersebut. Kegiatan seleksi pemuda pelopor ini rutin kita laksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian Pemko dalam menggelorakan semangat anak-anak muda di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.